Intro Oke, yo, 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 welcome to Indiana Music TV Ada suasana yang berbeda di episode kali ini Karena, apa ya, chattingnya di lokasi yang indah Tapi masih indah perasaan aku kali ini Apa sih ya Aku bakal nginterview salah satu band yang menurut aku unik banget Kenapa? Karena mereka mengkombinasikan warna rambutnya secara warna-warna Setiap bulannya selalu gonta-ganti dan tuker Warna rambut Jika ayam SD Jika ayam SD Ini belum apa-apa, mereka udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Jadi episode kali ini kita bakal mengupas tuntas, Eda Mengupas tuntas tentang album teranyarnya dari mereka Mereka tuh siapa sih sebenernya? Itu warna-warni rambutnya cuma A-A ini doang ya Yang terlihat waktu wajibnya diazanin gak di-share it kayak kalian Tapi si A ini tuh kelihatan paling yang tebuka beas Buka pikiran Baru ga Oke, tebuk tangan untuk Harikadurati Yay! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 di sekalian sebagai di hari generasi dan nana-nana sih pokoknya nana aku udah warna-warni gitu nanti ayah nusa bola botak nanti kombinasi kombinasi warna natnya nanti satu gitu warna-warni jika iklan dia terjenjaman dulu apalagi? anu dagdidur yang ngomongin bernah tuh juga beraya eh berani ngomong coba apa diperlakan diri kalian saya junior pegang gitar dan vokal imam main drum buk gitar dan vokal juga penjaga gawang kita di bas ada katanya album terakhir kalian yang apa ya apa sih rupa lagi itu teh kala-kala orang tadi just menang resolution kera-kera sangu yor dan berarti kalian tuh ingin ingin freedom banyak bener nah orang bodohnya ingin freedom dan ingin beli ingin freedom dan ingin beli siap bener siap bener gak kepercayaan bener ada sesuatu yang barukah di album teranyar kalian dari apa ada yang beda gitu dari album sebelumnya ada tuh beda dari judulnya juga beda jelas 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 tapi tetep rekordnya sama rekordnya sama jelas payunya kan kurang jelas jelas terus apakah sudah ada video klipnya video klipnya belum boleh boleh bisa digoyang lah ayam ayam cewe ayam cewe terus ini album ini pasti kan ada beberapa single yang mungkin jadi apa ya jadi kojok lah itu sebenernya udah keluar berjudul do what we want dan kebetulan itu featuring sama siapa? otong kenapa otongnya mau gitu ucap kita ya kan kita cuma ngomong-ngomong aja iya kenapa? pertemanan CS pertemanan tuh bahaya ya pertemanan tuh jadi hese nolak menimpa baturan kalau selama masih bisa bantu tapi kalo emang otong minjem duit kumaha kumun buka di bere bener ya emang otong ya terus gajian kemalanya cair 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 ya awalnya pertemanan sering ngobrol bareng tering terus iseng-iseng tering ah ayu kayaknya emang karena sosok abu wuk tuh veteran pangs banget kolam gitu baya lah uks rang daik lah featuring hari generasi kenapa kalian harus bawa abu wuk? karena kan yang aku tau waktu banyak banget kan bandnya ben eh aku pernah ngemsi di beberapa event band nasaha see you to naik weh istilah naik gak film weh bener kan nah sih gitu dan kenapa harus memboyongku kenapa gak ada oma gitu kan lumayan ada gerakan koreografi jadi awalnya emang gitu jadi jauh jauh naik jauh naik hahaha itu waktu gips di score dulu masih tahun terlebih jadi jadul wisannya 2009 ya 2009 itu warna live dan spontan jadi gitu naik jauh jauh naik soalnya kepancing lagu rancy itu gitu jauh naik jauh naik pak gitar terus ada ada hambatan atau apa ya banyak sekali hambatan saya tau saya tau dari muka-muka anda jadi aloren ada hambatan dan pasti kan ada perbedaannya diantara kalian mungkin dari umur pastilah dia kan lebih muda ya iya baru keluar kuliah tahun kemarin anjir apa sih perbedaan umur terus perbedaan pemikiran dan perbedaan zaman iya justru dari itu ya gimana cara dari banyak dari banyak perbedaan banyak-banyak karakter kita satuin semuanya disini gitu jadi lah seperti ini iya arantik arantik biasa lu cus cuma sahuh lu cicingan deh iya kalo cicingan cacingan cacingan ada cerita yang gak bisa kalian lupain kayak misalkan yang gak bisa kalian lupain kayak misalkan contohnya kan ada pak junior pasti kan kabut disini yang tua ada senioritas dari kalian nah yang apa yang apa ada senioritas ada senioritas dari buat kalian ada sosok yang mau orang orang ada gak? wah berulah gak sih jadi disini pada ada yang ya apa gak atur atau tidak ada aturan di band ini gue pas good ada kerennya terus latihan juga kita ke arudunan terus di single itu do 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 itu kan apa apapun yang kalian inginkan gue pas good soalnya apakah itu ada curahan hati kalian gitu merasa terintimidasi atau merasa kalian terkekang atau gimana sehingga kalian mau release tinggal tersebut sebenarnya itu berikutnya ceritanya tentang sama kita bisa jangan jangan sempur dengan segala peribatan segala dan jangan langsung memaksakan apa yang sudah bukan jalan kita jadi apapun apa yang kita suka sampai kita bisa do what we want do what we want jadi ulang adiknya katur lah kita mau jadi jadi intinya di di single itu te Bararudak ngurus tunjung ngerti te ya bener te yang gak pernah ngadeng ngomong orang te mana itu di sekolah te 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 jadi intinya kalian ingin bebas nonton lubang atur lah jangan banyak ngekang ya ngekang 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 terus tadi balik lagi kita ngobrolin single yang duet bareng berkolaborasi bareng otong koil apakah ada hambatan karena kan dia sibuk ya hambatannya ada beberapa hambatan lobanya sebenernya banyak hambatannya dari waktu dari proses recording pun banyak hambatan sebenernya jadi ceritanya kita recording terpisah kita di studio di salah satu studio di Jalan Cuka Senang kita recording berempat sementara otong recording sendiri dirumahnya karena dia tidak mau membebani kita biar terus orang-orang seorang aneh dikit kita ngerti baik bager 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 dan ngirit nah jangan jadi nyawet orang-orang terbakar ini ini berarti bebas aku freedom to do itu nanti kita nyaman terus udah jadi recording udah di tag sama otong tiba-tiba si komputer error karena lengit dan harus di tag ulang itu di komputer sak di rumah otong masih pentium opa tidak tidak gitar dibanting banting pentium opa nah udah gitu udah gitu dia tag ulang kembali tag ulang vokal akhirnya udah bisa terus tiba-tiba dikasihin file-nya disambungin ke hasil yang di studio ada yang udah pake apple udah canggih itu support supaya jadi dia bingung anjing yang lumayan bisa akhirnya di akalan mencari komputer jadul juga pentium yang jadul terus ayah kebetulan itu ada support di studio itu ada buat jadwal menulis jadwal latihan jadi cobaan download support efeknya bisa nah alhamdulillah ayo mah jadi gara-gara si pentium opa dia yang bisa untungnya ngotongnya tapi masih prihatin kan begitu deh harus di panggung opa kaya ada komputer pentium opa ada ada rencana untuk membuat video clip bareng ngotong koil pasti ada ada pasti kan ada ada otong koil pasti dengan jurusnya ngetah ngancur ke netah tapi di lagu ini dia gak pegang gitar oh gak pegang tapi tenal hancur gitar batur gitar batur gitar batur gitar batur gitar batur gimana perasaannya selama menjadi personil di hari generasi hampir 10 tahun ini karena dari 2010 kan kalian berat sih soalnya oh emang gue udah ngerangkut iya buku itu buku pasti gue udah diangkut aku kan kalau yang selesai ngerangkut kita kan bersebagai doimat ketika kalian sebagai kapten Enak sih nyaman teriwe, terus lebih banyak kekeluargaan, lebih banyak kacapruknya, dan waktu serius ya anak-anak serius. Serius, capruknya. Kalian pernah ini gak? Kan ini tuh? Pernah, pernah. Belum. Loh, ini juga, konggong-kong materialnya. Tapi maksakan, bukan di warnaan, dan kaji kali material. Kali kaji kacaui. Berserang sama goreng-goreng lagi. Oh, pang tapi pundungan. Kok kok. Kok kok. Coba jadi bodoh ya orang. Kan ini album keempat nih, berarti kalian terbilang band produktif dong? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Berkembang. Insya Allah si Mujana ya lah. Reproduksi terus. Reproduksi. Ini gendang lagu kan gendang. Ini ya, reproduksi lagu masih kurang. Terus, terus, apa namanya tuh, apakah pernah kalian terhenti gitu beberapa bulan karena ada ketidak... Ketidakpastian? Bukan ketidakpastian. Ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan salah satu personil. Oke oke. Belum pernah. Jadi terus ini ya tiap minggu, ayo gitu. Ngobrolan deh. Edan, produktif. Ketukangan, Edan. Ketukangan, Edan. Ketukangan, Ketukangan. Yooo. Yuk. Nenya. Itu si cewe satu sopian dan tit-tit. Diblur soalnya dari sini. Jinji. Jinji. Eh kan Jinji, tukang. Dia mau kuat aja. Jadi dia. Nambil dewa. Nama dia. Anu sopian harus enterin minyak pulus. Kalam ayah tekna kurang ditariknya dia. Jadi dia adalah sosok yang penting banget di hari generasinya. Sebenernya gak penting-penting amat. Cuma penting untuk lagian. Mau berolin launching album. Kalian katanya mau ada launching party nih di minggu ini. Edan. Mau ngaruh ya bandyoy? Alhamdulillah. Ya launching partynya. Rencana kalian launching party mau di adain dimana nih? Di Cino. Di Cino. Eee. Kalian bakal memboyong beberapa band juga kan yang bakal perform. Siapa aja tuh? Ada The Duke. In Hell. Ada In Hell. Ada Kausa dari Jakarta. Sama lah iya. Terakhir kan? Pelita Harapan. Pelita Harapan. Eh si Glamalas dong. Kok mau makan? Iya. Pede pelita harapan gaya. Itu bukan band. Itu bukan band. Itu bukan band. Itu bukan band. DJ set. DJ set aja. Disko-disko 80-an. Sambil pantomim gitu. Ya. Breakdown. Edan. Ya. Ya. Ya penasaran. Ya undang aku dong buat JDMC nya. Hehehe. Terima kasih. 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 Terima kasih.